Hai anjing-anjing berapa pribadi kau anjing memang kamu anak lontek kau memang babi kau dari tadi memancing-masing kau bahas iya memang anjing berapa itu manusia itu manusia memang anjing-anjing semua gereja setan kenal berkni tenang lu bro-anjing memang anak lontek kau anak babi kau memang dengarin orang kau memang lontek kau dan tadi kau maki-maki sudah kutegur seribu kalinya memang anak lontek kau babi itu dia menyebabkan saya lagi mau sini jangan ada yang bicara berbentang kalau itu menurut siapa kau muda apa memang memang anak anjing lagi lagu lagi nama-nama ini memang babi juga memang anjing-anjing yang punya rum ini milik sangat kasihan ya Dengar gak aku panggil Bang Bili? Aku panggil Bang Bili dengar gak Bang Bili? Loh saya kan hanya bilang ada tertulis Iya aku panggil Bang Bili dengar gak tadi? Oh silahkan Iya Bang Bili kan Yesus juga bilang begini banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kau perlihatkan kepadamu pekerjaan manakah diantaranya menyebabkan kamu melempari aku kan Yesus sendiri ngomong Bang langsung menyebut pada sosok lain namanya Bapak alas menjadi sumber segala sesuatu satu dari dia jika Tuhan Bang John bukan tiga Tuhan Abang Bili bang Bili aku diberikan segala kuasa di langit dan di bumi bang anjing itu berbicara kalau ngasih kau memang masih terus kau memang Mereka akan mati 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 disini Bang Cipi Bang Cipi sebentar Bang Cipi Bang Jom biarkan bangsa akhirnya Bersambung bang Cipi sama bang Cipi ini yang bicara dia penyebabkan tiga Tuhan ya kok turun kau jembatang-bang Cipi bang Cipi sebentar Bang Cipi sebentar Bang Cipi sebentar Bang Cipi sama bang Cipi sejabat cerah-jabat udah jelas kalian mengakui kok tiga Tuhan barusan ada oknum selain Tuhan Yesus berarti kalian menyembah lebih dari satu oknum sekarang silahkan Jangan-jangan biar saya lawan 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 John Peter dan Billy dululah mendingan turun Peter udah kalian menyembah Tuhan dari pada Tuhan Yesus Kristus kita menyembah satu Tuhan dalam kitab Korintus dikatakan kami tidak mengenal bagi kita hanya ada satu Tuhan dan satu Allah kenapa kalau kita sekalian kitab itu siapa? jelaskan siapa Tuhannya siapa Allahnya? oke saya jelaskan saya jelaskan Bapak pun Allah Yesus pun Allah kenapa kalau susah Allah Allah itu memang apa? Billy kamu manusia Jom Peter manusia emang ada beberapa manusia? dua dua manusia artinya kamu bukan yang satu manusia satu yang satu manusia dua gitu ternyata kau Billy sudah saya jelaskan aku bukan manusia bro-bro ya bang Justin jelaskan ada tiktokan sama bang Billy bang Justin dan bang Billy layak tiktokan nanti bang Duran sama bang John aku sama si Bilih sama si John nah nah bang Justin dulu sama bang silahkan silahkan bang Justin sama bang Billy silahkan silahkan tiktokannya ajar 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 oke bang JP ayo gilirannya bang Justin sama bang Billy tiktokan silahkan jadi silahkan Billy ini satu arah berarti Bastri Tunggal karena Malikil tidak ada jadi kurang berimbang oke oke sekarang saya saya tanya dulu kamu ya apakah Tuhan Yesus dengan Jodh Fafi itu adalah Allah yang sama atau beda antara Allah Bapak Firman yang disebut anak dan rohnya itu satu kesatuan eh satu kesatuan berarti lebih daripada satu betul positif tidak salah saya salah menyimpulkan yang namanya gini sebentar sebentar teman-teman enggak masalah enggak masalah enggak masalah enggak masalah betul kau memang aduh enggak dibilang itu memang anjing itu biasa dia ngonggong terus itu sebentar ya jadi ya makanya ketika digunakan kata eh hati untuk menggambarkan maksimal yang bersatu sebentar Bang Justin Bang Bang John Anda tadi memancing sehingga terjadilah Bang CP7 buka mic tolong jangan dibuka micnya biarkan Bang Justin sama Bang Billy bela enggak bela enggak bela bil cp ya ya kita menjaga waktunya menjaga saya ingatkan kalau Justin bernarasi ada waktu atau tidak enggak karena tiktokan enggak usah enggak usah enggak waktu mereka tiktokan ya sudah kalau pendekatannya gimana mau kamu bertanya atau saya bertanya sekarang kita buktikan bahwa Tuhan Yesus itu Bapak enggak sabar dulu saya belum tuntas terus menjawab kamu kamu salam aja aku turun dulu mau mandi pula aku lanjut lanjut debatlah sampai ya oke sampai detik ini kami tuh masih kebingungan merekonstruksi teologi kalian yang berbeda-beda ya itu dibuktikan dengan kejadian tadi sore ya tapi saya enggak mau bawa kesini perbedaan kristologi kalian tuh kentara sekali pertonton setiap hari oke sekarang tentang kealahan ya antara Allah firmanya dan rohnya itu bukan berbeda esensi satu esensi permasalahannya kalian tahu tidak esensi pertanyaan ini yang satu tahun lalu saya ajukan kepada Malikil di tiktok sejauh ini baru unity yang memaham tentang ontologis itu itu pun unity harus mengais-ais filosofi dari aristotelianisme misalnya untuk menjelaskan ontologis tentang suatu entitas nah kalian ini tidak paham tadipun saya mendengar Malikil mengatakan Allah itu eksistensinya roh saya bingung eksistensi itu apa eksistensi itu bicara keberadaan misalnya ayu ting-ting tidak eksis lagi tidak muncul tidak dikenali itu berbeda tapi dia tetap ada paham ya jadi keberadaan itu bicara tentang keberadaan yang eksistensinya tunggal tapi ada keapaan di dalam keberadaan itu ketika ada kata aku ada aku adalah aku artinya dia yang ada toon oke kemudian keberadaan yang disebut esensi itu dalam terminologi umum itu bicara tentang tiga hal yang dinyatakan ya bapak anak dan roh kudus esensinya satu bukan tiga esensi kalau tiga esensi itu triteisme silahkan ditanggapi oke sekarang saya tanya bapak itu pribadi atau sebutan kalau bila esensi berarti pribadi betul hipostasis bil karena anak itu punya hipostasis ibronis 1 et 3 dan sebentar sebentar dan antara anak ini dengan bapak ada relasi jadi maka ketika anak disebut hipostasis ada kesaraan maka bapak itu juga hipostasis tetapi tetap di dalam esensi yang sama berarti kalau bapak itu adalah hipostasis anak adalah hipostasis berarti mempunyai dua kesadaran yang berbeda betul satu kesadaran ilahi satu kesadaran ilahi satu kesadaran ilahi satu kehendak ilahi itu apakah itu kesadaran eksistensi atau sebutan sifat gini bil kamu pengkonfirmasi tidak kalau sebutan anak itu merujuk kepada firman personifikasi firman oke paham kamu terima dulu lah meskipun kamu menolak Injil Yohanes tidak masalah roh kudus itu bicara Allah yang hidup Allah yang ada ketika dia berfirman maka tentu kehidupannya ada kesiapaannya yaitu bapak juga ada makanya kita disebut agama dalam pembahasan umum agama yang pada jalur personal God bukan impersonal Tuhan yang tidak berpribadi makanya dia punya atribut atribut pribadi kita bisa menjangkaunya dengan itu oke bapak dengan anak itu satu hypostasis atau hypostasis yang berbeda nah kamu paham hypostasis kalau gak pernah jelaskan gak tahu kau jelas oke oke kamu paham aku paham aku paham aku bilang bodoh ya enggak 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 saya enggak bilang gitu bil kamu bisa berkobat enggak kamu kalau kamu sama jelaskan salah hypostasis ya saya akan mengatakan kamu salah dan tunjukkan kata hypostasis dalam kitab ini ini manusia manusia justin itu adalah esensi bil makanya kita gak bisa nanya yang manusia dari justin mananya kepalanya suaranya karena itu adalah nama esensi nama jenis malikin mengatakan seperti tadi sore saya rekam oke ya di dalam esensi manusia justin itu ada hypostasis tubuh ada hypostasis nama misalnya ada hypostasis firman ketika saya meninggal bil maka tubuh saya ini tetap akan diperlakukan seperti saya apa adanya tidak mungkin di dalam nisan saya itu dituliskan tubuh justin tidak mungkin tetap pasti akan dituliskan justin ketika suara saya sampai ke kamu kamu juga akan memanggil saya dengan justin jadi dari manusia justin ada hal-hal yang dinyatakan kepada pihak lain dalam hal ini Allah menyatakan kepada pihak lain itu manusia bahwa memahami Allah itu di dalam tiga hal Bapak sebagai Allah yang esah itu firmannya sebagai firman yang disebut anak kemudian rohnya kehidupan yang disebut dengan roh kudus ketiganya di dalam satu esensi tidak terpisahkan permasalahannya kalian wanes itu menerapkan teologi yang salah merendahkan Allah gini Allah itu roh substansi tunggal itu merendahkan mil karena kamu bisa mengukur Allah makanya di 1 kordis 2 ayat 10 dan 11 tidak ada yang tahu dalam diri Allah selain roh Allah tidak terbatas tetapi yang dinyatakan kepada kita dalam batasan tertentu Allah firmanya dan rohnya itu namanya pewahyuan makanya ketika orang-orang banas pentek postal di Amerika sana kristologinya di natur tidak masalah ngobrol dengan trinitarian ketika mengatakan Yesus itu Bapak kami bisa memahami itu beda penafsiran meskipun kami tidak mengimani saya orang GPDI saya paham benar ketika perpecaan itu terjadi kau bisa cari datanya di BFI .org battle fellowship internasional menceritakan dengan jelas antara trinitarian yang ortodoks dengan Wannes Pentecostalism permasalahannya Wannes yang didirikan oleh Malikil di Indonesia di Tiktok ini doketisme itu langsung dikutuk oleh Rasul Yohanes penyesat anti krist tapi kalau kamu mengatakan Yesus Bapak seperti Duran tadi mengatakan dengan seosok karena di kejadian 2 kalau kita bicara Malah Yahweh Sang Davar Elohim itu pun disebut Yahweh Adonai itu oke Bill tapi juga disebut Malah Yahweh itu paradoks teologi paradoks kristologi kita masih bisa tapi bukan kontradiktif kristologi permasalahannya lagi ini kamu ya kalau dengan Josotewa kita sudah bisa melihat titik terang gitu ya permasalahannya kamu dengan Malikil ketika mengatakan Yesus bukan saya mau ini sebagai penutup dari kalimat saya inilah perlu kita belajar dosetisme dari tadi kamu tidak jelaskan hypostatis itu apa terlalu panjang kabar apa justru sedikit lagi saya jawab pada hakikatnya dosetisme merupakan sebuah kristologi yang sangat dipengaruhi filsafat Yunani khususnya perpaduan asumsi Plato dan Aristoteles kamu tahu ini mengajarkan tentang apa Yesus itu hanya nampaknya saja manusia oke oke sudah kamu hypostatis kamu tidak bisa temukan di dalam kita dosetisme memperoleh namanya dari istilah doket yang artinya tampaknya sebentar ini kristologimu yang bermasalah bro oke sudah dekotisme lagi saya tidak melayani kamu corak ajaranmu itu identik dengan corak ajaran doketisme yang sudah dikutuk oleh krija bil kami menegur kemanusiaan Yesus oke lebih mirip hantu oke saya tanya paham dekotisme itu pertama kali muncul dalam buku apa oleh siapa dua yone satu sejarah gereja mencatat seusebius iya iya dalam buku apa oke dalam buku sejarah gereja ini lihat nih aduh lihat nih sejak awal dalam kehidupan gereja terdapat sebuah aliran aliran yang berusaha untuk menyangkal kemanusiaan Yesus kita sudah melihatnya dalam situasi yang dengan dia ditentang dalam surat kiriman Yohanes yang pertama itu melawan dosetis dari kelompok di sebentar murid Rasul Yohanes Polikarpus murid Rasul Petrus namanya Ignatius dari Antioquia salah satu anak kecil yang diberkati Yesus menulis surat kepada jemaah Ephesus tentang kemanusiaan Yesus kenapa karena melawan bidat dosetisme dua yone satu yang tujuh dimana ayat mengatakan Tuhan Yesus itu menjadi manusia adalah manusia loh ini dua yone satu yang tujuh ini sedang melawan dosetisme bil oke dimana dikata teks asli itu adalah disebut manusia aduh bil lalu daging apa bil bukan daging manusia yang lahir kristus betul daging apa kalau bukan daging manusia daging kristus yang berdaging ke hewan dengan manusia daging biawak sabar ya 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 oke ini kapan dijelaskan tentang saat itu saya jelasin kamu dulu oke kalian ini terlalu menghujat alkitab kalian tanya itu ya daging apa saya jelaskan kamu ya daging biawak lagi yong bro alkitab kalian hina terus dari tadi tapi tikus iya oke oke sorry sebentar gue ngomong oke kita lihat dulu ya kita lihat dulu ya kan ada pertanyaan daging apa di dalam di dalam satu yonel 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 14 sang firman itu menjadi daging ya kan nah dari yang tidak terlihat jadi daging apa sang firman jadi daging apa dari yang tidak terlihat menjadi yang terlihat itu menjadi daging itu sebabnya kita ditebus oleh apa jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan iya berdosa terhadap tubuh dan darah berarti kalau perjaman kalau perjaman suci kamu makan daging Yesus atau roti sabar tubuh dan darah apa ini kita mengingat tubuh dan darah apa loh iya tapi disitu ada kata makan bro saya tanya setiap kali kita makan ya roti itu kita mengingat tubuh dan darah apa Tuhan lu mana ada kata mengingat itu jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan ya disitu makan roti atau makan daging makan roti dan minum cawan Tuhan ia berdosa terhadap tubuh dan darah apa darah Tuhan betul kenapa bukan manusia mana disitu dikatakan darah Allah loh jadi Tuhan dengan ala beda coba kisah Rasul 236 saya tanya Tuhan dengan ala beda iya beda kisah Rasul 236 coba baik buka oke sabar kamu bilang loh kenapa gak berhubungan saya jawab kisah 236 ala dengan Tuhan beda harus makan darah biawak aduh ibu sum-sumnya kisah Rasul 236 coba sabar sabar sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani karena ala yang satu itu adalah apa manusia atau Tuhan iya kisah Rasul 236 itu menjelaskan ketuhanan Yesus apa iya disini dikatakan ya sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani karena ala yang satu itu adalah apa apa oke oke saya jawab oke ini karena dia gak berani ya saya baca oke ya oke saya akan jelaskan ya saya akan jawab saya ikutin Billy sabar sabar ya kamu tadi mengatakan apakah Tuhan dengan Allah beda dalam konteks ketuhanan kemanusiaan Yesus ada ayat mengatakan begini kisah Rasul 2 ayat 36 jadi seluruh kaum istrinya harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus kita semua belajar bahasa Yunani kata Kyrios disini merujuk kepada kemanusiaan atau keilahiannya gak usah dijawab saya jawab merujuk kepada kemanusiaannya yang adalah Kristus maka ketuhanan di dalam kemanusiaannya itu dijadikan oleh Allah tetapi perihal ketuhanan Allah Bapak bukan dijadikan tetapi menjadikan saya buktikan ayatnya kamu jangan seperti RT 6 menyamakan Tuhan dan Allah loh ini kan bukan RT 6 jangan karena kebanyakan di tempat Zulfikar kamu jadi menyamakan Tuhan dan Allah sudah disamakan sama dia sudah disamakan sama dia ya jadi Matthew 11 ayat 25 kata Tuhan untuk Bapak tentu ini tidak dijadikan jadi ada ketuhanan yang dijadikan dan ada ketuhanan yang tidak dijadikan ini ayat Alkitab ketika Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi nah lalu dimana titik tengahnya kita baca di Filipi 2 ayat 11 ini penghubungnya teman-teman ketuhanan Yesus menyatakan ketuhanan Allah Bapak dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak jadi ketuhanan Yesus yang terlihat menyatakan ketuhanan Allah Bapak yang tidak terlihat itu yang disebut dengan apa pewahyuan Yohanes 1 ayat 18 dan tentu saja Rasul Yohanes ini bukan Wanes tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapak dia lah yang menyatakannya menyatakannya review apokalipsum saya tidak akan masuk di kritik teks berarti Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah yang lain betul oh itu kesimpulannya yang salah kami tidak loh saya saya tidak akan masuk ke kritik teks artinya Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Tuhan yang lain 10 ayat 9 jawab dulu oke ini saya jawab jawab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan ya ini setelah Rasul Bawas menulis surat ini setelah Tuhan Yesus naik ke surga bicara ke Tuhan ini merujuk kepada kemesiasannya Yesus adalah Tuhan kan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia yang dibangkitkan itu bukan Allah Bill yang dibangkitkan adalah kemanusiaan Yesus dari antara orang mati bukan Allah mati kalian kan percaya Allah mati oke dimana ayat disini sebenarnya saya jawab sabar dimana ayat kalian memparangkan membagi semai logi kamu saya paralel saya belum selesai membaca surat Roma oh iya ya begitu dan saya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan oke saya disini Bill kalian menolak Yesus adalah orang kalian menolak ayat ini maka Bili tidak akan diselamatkan dan dengan mulut Billy orang mengaku dan selamatkan malam ini Justin mengajak Billy besok kembali ibadah di Gemim bacakan pengakuan iman maka Bili akan diselamatkan karena disini Bill tidak percaya bahwa Yesus itu adalah orang kalian menolak Yesus itu orang betul teman-teman iya iya coba bagaimana kalau Billy mengatakan Yesus Allah lucu ayatnya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara Allah mati oh berarti Tuhan Yesus bukan Allah itu wanasmu itu itu wanasmu oke Justin Tuhan Yesus salah lo kami diwinatur Bill kemanusia dan keilahianya bukan untuk dibenturkan tetapi tetapi sebagai bentuk pewahyuan kalau sedua ayat 9 lihat ya betapa indahnya ayat Alkitab ya saya tanya dulu sebab di dalam sabar sabar Bill sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kalahan orang Kristen tidak pernah membenturkan ayat ini kemanusiaan dan keilahian Yesus adalah suatu keniscayaan sebagai apa sebagai penggenapan janji di kejadian 3 ayat 15 dan kalau kita kembali ke kejadian 2 ayat 17 lihat kalau menggunakan pendekatan teologi Wanes nih lalu Tuhan Allah ya ini Yesus ya katanya lalu Yesus memberi perintah ini kepada manusia semua kan kira begitu kan kira begitu tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya Adam dan Hawa sebab pada hari yang kau memakannya pastilah aku mati loh kok Yesus bunuh diri kamu kan katakan dia bukan Allah betul bukan saya kamu salah menyentuhkan Roma saya akan buktikan rasul paulus bukan kalau rasul paulus Wanes maka kalau rasul paulus Wanes pasti walfarus-walfarus akan mengatakan bahwa Allah telah membangkitkan dirinya hanya dari kematian nyatanya rasul paulus bukan Wanes Bill oke 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 saya tanya dulu Tuhan Yesus itu alat atau bukan nah karena kau banyak bertanya artinya ini jadi PR host artinya Bilih sudah selangkah lebih maju untuk kita maju disini dulu apakah Yesus itu alat atau bukan bagimu loh oke Roma 9 ayat 5 2 Korintus 1 kalau kita paham tentang janji ya perjanjian lama dan perjanjian baru sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah Kristus adalah wahyu ilahi wahyu ilahi itu apa Yohanes 1 ayat 1 wahyu itu adalah firman jadi juga sering salah apologet Kristen bukan salah ya kurang lengkap kalau mengatakan firman ini adalah pikiran itu tidak kurang tepat firman ini adalah bicara bagaimana Allah mengungkapkan dirinya mewahyukan dirinya makanya disini dikatakan rasul paulus Allah tuh bukan ini gimana nih ini banyak nanya saya lagi ngajar tidak ada yang kamu jawab loh Tuhan Yesus itu alat atau bukan makanya disini dikatakan dia ada satu firman itu oke saya jawab ya oke pada mulanya adalah firman ya otaklah wahyu gitu ya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman atau wahyu itu adalah Allah oke jadi firman itu adalah apa ya firman itu adalah apa ya sekarang saya tanya Bill dari ayam mana yang ayam kepalanya ekornya atau suaranya sudah nanya lagi dia belum selesai jawabannya sudah balik nanya belum jawab loh tadi kan firman itu adikkan diri nanya 10 kali saya nanya setelah hari oke saya nggak boleh nanya jawab dulu iya kamu ini memang terlahi dari perempuan Sunda mungkin anak-anak anak-anak memang kamu memang bergimu memang mulut kamu yang ngonggong yang dia sampai itu saya maka aku jadi gila ini kamu jangan ngomong iya jastin firman itu adalah Allah namun bagi kita hanya ada satu alas aja yaitu Bapak kamu juga firman itu adalah Bapak iya firman Allah itu Allah bukan jasa tanya firman itu adalah Bapak setuju gak kamu kamu gak boleh membenturkan Rasul Paul dan Yohanas loh saya tanya firman itu adalah Bapak atau Bukanya dibatuh setuju film itu adalah buka film itu adalah di dalam diri alain yang matanya turun 2 Masih gili anjing kau diam dulu anjing memang 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 sudah sudah suruh itu sudah bimak anjing jangan-jangan bapak buka milik-milik Yesus Bapak kita biarkan bambil Yesus Hai sahabat teman-teman kita ikuti hostnya Oke yang benar itu Yesus karena gini Bilih membawa ayat ini membenturkan Rasul Paulus dengan Rasul Yohanes harusnya bukan membenturkan menyelaraskan kamu kalau seperti ini kamu berarti ingin mengat jasih Coba Coba dipikir jasih kan disitu firman itu adalah Allah Nah kita cuma ada satu alas aja yaitu Bapak betul nah iya itu adalah Bapak setuju enggak firman Allah Bapak di dalam diri Allah Bapak kamu bisa membedakan loh bagaimana sih firman itu adalah ala itu adalah bahaya satu yaitu Bapak berasal sesuatu yang segala hal yang di dalam diri manusia tentu manusia Bill berarti firman Yesus adalah Bapak setuju kamu ini kayaknya memahami kemanusiaan makanya antropologi mereka sekali manusia ini juga makhluk ekad loh manusia ini makhluk jamak lu ya sudah berarti kamu itu kontradiksi penjelasan kamu jadi memiliki aku menanya Tuhan Yesus itu Tuhan atau Allah dia adalah Tuhan dan Allah kita jadi begini Bro yang kita semua bukan Tuhan atau Allah tetapi yang kita sembah adalah Yesus Kristus sebagai penguasa langit dan bumi dia lalu bukan begitu pertanyaannya sebagai seorang ini begini seperti ini itu manusia itu dia manusia itu dia memang memang diam kau diam kau begitu itu manusia atau manusia silahkan milik ya anak setan penyempat tiga Tuhan yang dulu ganti yang saya ngomong Oke jadi itu itu manusia atau apa coba dulu lah saya lagi menjawab loh bentar John yang biar jadi kita sebaga nama keluarga lo ya sebagai penguasa langit dan ini jangan lalu kita lalu setelah semakin sempat kita paham bakal yang sebagai sampai cipta dia adalah Bapak kita jadi setiap makna-makna divin itu itu saya jawab Bilih ya Bilih mengatakan teman-teman sini saksinya apa-apa Oke sebentar ya itu adalah gelar sebagai sampel cipta sebetul-sebetul mengatakan bahwa Allah tidak disembah Abraham kemudian Tuhan kenapa Abraham disebut Bapak karena dia adalah Bapak segala bangsa oke sebentar satu-satu bila satu-satu bila sehat adalah sumber segala kedustaan kenapa Tuhan kita itu disebut Bapak karena dia adalah pencipta segala sesuatu sumber segala sesuatu jadi Bapak Bapak itu bukanlah pribadi yang diajarkan oleh bapak-bapak penyesat itu Oh Bapak itu pribadi bukan tapi Bapak itu gelar sebagai sebutan yang bermakna sebagai kesehatan cipta Oke ya berarti kamu tadi saya menghalai ternyataanmu sabar-sabar kamu tadi mengatakan bahwa Allah itu tidak disembah yang disembah adalah Yotifahfi betul aduh nah ya ini ini berkebalikan dengan perkataan Yesus yang dicatat oleh Rasul Yohanes teman-teman Rasul Yohanes mencatat perkataan Yesus mengatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia ya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran yang berbohong Rasul Yohanes kau pilih-pilih katanya Allah tidak disembah oke nggak usah dijawab biar netizen yang menilai mati sembah similkan Rasul iya sengaja John Peter echo John Peter nyala Iblis Bilih-bilih sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan alamu menyembah Tuhan alamu jadi pernyataan pilih yang mengatakan Allah tidak disembah ini pertentangan dengan perkataan Yesus semua sekarang kita mau percaya Bilih atau percaya Yesus Kristus Tuhan kita sedang langsung jadi Rasul Justin milikin Rasul iya Rasul yang khususnya memiliki itu yang kamu 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 gak punya bicara John Peter banyak Allah Allah Yesus hukum yang terutama iyalah dengarlah Hai orang Israel Tuhan ala kita Tuhan bukan itu Esa ini semalu kasihlah Tuhan alamu bukan Esa Pritunggal ya gini saya gini saya dulu coba gini saya silahkan Allah itu itu saya dulu Hesha khos aku aku mau tanya sama season Peter dulu sama Sibili dua-dua kasih gede saya oke oke eh saya jawab dulu dulu ada mulanya eh John 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 kalau Sibili nggak mau apa-apa pada mulanya adalah menciptakan langit dan bumi kan begitu John Oke dikatakan ada Allah di sini ya ya oke dua ada dikatakan roh Allah di sini John ya Oh tiga ada firman Allah John ada Bapak Allah disini John Oke mana Bapak disitu enggak nggak aku tanya berapa Allah ada tiga 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 di situ ada tiga katanya berapa Allah tiga tiga di situ ada tiga ağ alam John Peter punya tubuh John Peter punya pikiran John Peter punya akal berapa John Peter pribadi ada berapa ada di sini Tunggu 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 ternyata di sini ada tubuh John manusia 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 sendiri buatan lagi juga milih lagi itu sendiri ini kami berapa pribadi itu berapa pribadi dalam kemaksaan aku satu manusia satu manusia manusia ada berapa tuh berapa berapa pribadi kau anjing memang anak lontek kau memang dari tadi memakai-makai kau bahas manusia ada berapa pribadi manusia memang anjing memang anak lontek kau dan tadi maki-maki sudah kutegur seribu kali memang anak lontek kau babi itu yang menyebabkan saya lagi mau sini jangan ada yang bicara siapa kau muda apa memang memang anak anjing lagi lagu lagi memang anjing kaya pendeta yang punya rumah ini memang babi juga memang memang anjing juga pendeta yang punya rumah ini bingungan enggak suka-suka siapa yang menarik terlalu melihat tadi karena sobilan jadi bagi yang juga nanti jangan mau lari jangan mau lari jangan hadapi karena memang anjing kita sobilan jangan mau mati disini kita sobilan jangan mau mati disini bisa jawab kita sobilan stop di sini kalau disini belum enggak boleh bisa disini di sini lebih kalian disini memang disini jangan-jangan bang CP kalau kita turunkan nanti dia bilang room kita di sini ya memang penjelasan dengarkan penjelasan saya bilang jangan memakai-memakai disini dari tadi memakai dari tadi semuanya nggak ada bukuk-bukuk mampuannya tapi tidak ada yang lebih cerdas ini John John Peter John pijatnya daripada CP iya kan begitu tapi kalau cpc-sumyut ya miuut saya bergarasi dulu ya sebentar Bang John ya jadi kita di sini mau cari pembelajaran yang enak mengedukasi ratusan orang yang bawa kita mobilinya jadi gini loh ya kalau oke ya saya naikkan dia ya tapi kalau dia masih maki lagi ya bicaranya dijaga ya makanya abang juga waktu Bang Billy dengan Bang Justin tadi sementara ya diskusi abang juga jangan buka-buka mic nah itu mancing-mancipi dikasih kesempatan supaya kita juga bicara kau pikir aku enggak capek enggak pegel dengerin satu jam orang ngobrol John kalau kamu diselesaikan sama saya ayo si Bilih boleh juga masanya kayak gitu dong ayo kalau dengan aku haduhkan rumput kasih kiri saya Oke bersaya dulu diskusi nanya season Peter ini iya ya gitu dong enak gini lu ayo sebenarnya Jepi banget jangan bilinya kau aja kau ini 111 kan ini yang sama saya saya nih kalau saya mau minta lagi untuk memasuk siapa miliknya udah masuk kali ada aku ayo 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 tolong kalau gilin saya tolong gilin saya oke 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 tolong si Jon kalau aku tanya satu orang jangan di sini ya ada kata binatang disini kumat terus kau pendeta iya berdiam jubili sudah bayar ini kok bisa pepukimai tidak tidak mati-mati ya Bang CP mau tidak ketemu saya kau ngomong begitu ini satu kota di kota Manado saya di kota Manado menciptakan langit dan jangan baca begitu setan kita dibaca begitu orang-orang yang banyak kok itu dibaca gini bro tolong ya baca Alkitab itu dengan baik ya baca Alkitab dengan baik lanjut pertanyaanmu apa mulanya kecuali Alkitabmu Alkitabmu belum di kanon memang itu memang kalau kayak gini beli turun aja kayaknya disini memang jangan pergi jangan pergi dulu sampai besok kita join operation belum di kanon jangan marah-marah padang bini gimana ini katanya jangan jangan ini katanya jangan jangan lanjut 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 saya jawab saya jawab saya jawab saya jawab padamu memang menciptakan beragama jangan halusinasi disini ada Allah ada roh Allah ada firman Allah ada berapa Allah tolong dibesarkan saya Bro biar saya jawab Oke silahkan ya habis jadi silakan di dalam pemahaman di ayat yang kau tunjukkan disitu disitu ada Allah Allah merujuk kepada oknum yang satu yang memiliki firman dan roh jadi Allah itu adalah Bapak yang memiliki firman dan roh Nah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dia memiliki firman dan roh jadi jelas Allah itu merujuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai pencipta langit dan bumi jadi tidak ada Tuhan selain dia dialah ala yang Esa itu yang menyatakan dirinya di dalam tahu lah pertanyaan saya tadi sebagai Bapak denger pertanyaan saya masih ingat nggak denger dalam keberadaan Allah Tuhan kita Yesus Kristus dia memiliki tiga keberadaan bukan tiga pribadi tetapi tiga keberadaan di dalam satu nama sebagai Bapak anak dan roh kudus kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan mengenal Tuhan Yesus Kristus kita sudah mengenal Bapak itu dengan mengenal Tuhan Yesus Kristus kita telah mengenal anak itu dengan mengenal Tuhan Yesus Kristus kita telah mengenal roh kudus yang menyertai setiap orang yang percaya jadi keberadaan daripada ala kita itu hanya dapat kita kenal di dalam satu nama di dalam satu pribadi di dalam satu oknum satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat tidak ada selain dia nama yang berkuasa baik di langit maupun di bumi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jadi ala kita itu Esa bukan tiga paham ya yang ku tanya ada ada berapa ala disitu ala kita Esa bukan tiga paham ya ada berapa ala disini ada ala ada firman ala ada roh ala ala itu satu apakah firman ala sama dengan roh ala firman ala dan roh ala itu ada di dalam diri Tuhan kita itu apakah firman ala dan roh ala sama sama di dalam satu jadi dengan melihat Yesus Kristus apakah firman ala sama-sama sama-sama ada tiga jadi begini teman-teman kasih gede lagi di dalam tubuh di dalam tubuhku dengar-dengar belum selesai saya sehingga dikatakan terbang siri mana lalu kenapa tidak berroh ala ala udah kalau-kalau kenapa dikatakan berroh ala saya bicara Bagaimana dia menciptakan alam semesta ini berfirman bukan berroh Hai udah teres kau itu oke saya jawab saya jawab saya jawab apa yang menciptakan ala sama berlasa makin contoh yang berfirman itu berfirman ala ini berbeda dengan firman ala dengan firman ala firman ala itu perkataan ala sama dengan roh ala iya Allah itu adalah roh aku tanya roh ala sama dengan firman ala firman ala itu juga itu gunanya ikutanya firman ala ini samakan dengan roh ala satu sama satu tas sama ini roh ala firman ala yang lain itu sama bukan tiga oke oke gimana datanya firman ala sama roh ala sama silakan dengar 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 ya enggak aku dengar dimana datanya firman ala dan roh ala itu adalah sama dimana datanya silakan oke ala itu adalah roh itu tertulis dalam Alkitab kita kemudian yang menjadi manusia pertanyaanku adalah dimana datanya firman ala yang sama Allah itu adalah sama roh ala sama silakan Yohannes satu ayat satu di oke kita ke situ aku kan buka Yohannes satu-satu Allah Allah ya firman itu adalah Allah yang kutanya roh ala sama firman ala kau katakan sama dimana datanya firman itu adalah Allah Hah Yohannes satu-satu buka Oke kita baca Allah jangan jangan kok kerjain aku ya habis konti ku maki maki kamu ayo pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dimana roh alanya Oke Yohannes ayat 24 tadi kok katakan sudah satu loh firman ini kan adalah Allah sekarang aku mau aku menunjukkan padamu aku tanya firman roh ala dengan firman ala itu kamu katakan tadi itu adalah sama makanya dimana dalilnya Jones satu-satu ternyata firman ini adalah Allah itu aku benarkan Yohannes tadi adalah firman itu sama dengan roh ala dimana datanya Yohannes oke Yohannes sempat 24 sekali lagi kau begini habis kau bikin Yohannes sempat 24 424 Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran yang kutanya firman ala sama dengan roh ala dimana datanya ala itu apa ala itu apa yang kutanya roh ala Allah dengan firman ala adalah sama dimana kamu oke dengar dengan aku yang kutanya tadi firman ala dan roh ala adalah sama dimana datanya di ayatnya mana saya jawab tadi jadi di Yohannes apa-apa denger dulu sejauhnya Firman ala dengan roh ala adalah sama dimana datanya firman ala di mana ada firman ala ah goblok gimana ada firman ala kau baca tadi apa dikejari dan satu aku aku sebentar banget sebentar bang CP banget saya ingin mempertanyakan sesuatu boleh mati mana tadi firman ala ini dengan roh ala sama tidak atau bilang sama dimana datanya roh ala sama dengar-dengar disitu kata ayatnya begini berfirman ala bukan firman ala tahu jangan kurang-kurangi ayat dong halo aduh itu tertulis berfirman ala bukan firman ala jangan kau kurang-kurangi jangan kota-kota ini ini berfirman ala ini adalah kata kerja kata bendanya adalah firman ala ini adalah roh ala tak berfirman ala bukan firman ala firman ala ini samakah dengan roh ala kau klarifikasi sama kau bilang dimana datanya firman adalah dengan roh ala sama sama ala ala yang berfirman ala tadi ku tanya firman ala dengan roh ala sama kapiter nah ini berfirman ala ini tuyul ini tuyul berfirman ala ala berfirman ini adalah kata kerjanya berkata bendanya berfirman ala mana ada firman ala disitu kau berfirman ala itu berfirman ala itu berfirman ala tertulis kata-kata bendanya apa nggak tanya aku kata-kata bendanya apa yang tertulis disitu apa kata bendanya apa berfirman kata kerja kata bendanya apa enggak enggak tahu aku kata benda apa enggak tahu aku kata bendanya bangkit penda itu ya sebenarnya itu begini cair berkocari-berkocari kau ya nggak apa-apa apa itu kata benda ala disana tetapi usah-usah kata benda kata benda kamu kan tambah-tambahi jangan jangan kau tambah-tambahi bahkan itu Kata benda itu salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk menyebutkan segala benda, baik benda mati maupun benda hidup kata benda dikenal dengan istilah non, sebagai non dalam bahasa Inggris kalau kita memahami yang lebih luas, kata benda dapat merujuk kepada segala hal yang dapat dilihat disentuh, dirasakan, jadi kita harus ngerti berfirman itu, kata itu adalah kata kerja, kata bendanya adalah firman Allah firman Allah dengan roh Allah itu, itu berbeda John Peter bagaimana dia menciptakan langit dan bumi ini dengan berfirman gitu loh, kun faya kun, jadilah, maka jadilah kun faya kun, jadilah, maka jadilah sudah satu menit bang CP, bang CP makanya di dalam Yone 1, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah siap-siap bang CP firman itu adalah logo setelah sendiri harus kau mengerti hal itu John Peter bang traviman itu semua baik bang CP bang CP bang CP bang John sementara saya cuman ingin konfirmasi ke bang Justin tentang pernyataan dari bang John Bahwa bagi dia Allah itu tentang keberadaannya Bukan tentang pribadinya, kepribadiannya Mengenai Allah Bapak, anak dan roh Itu gimana Bang Justin menurut tanggapan secara teologisnya gimana Bang? Ya sebenarnya saya ada momen-momen respect lah kepada John Peter ya Beberapa waktu lalu kan juga datang ke room CIA Di tempat penunjil TikTok, enak ya Saya harus mengatakan itu penggunaan penjelasan yang salah Menggunakan keberadaan tiga Nah makanya kalau di dalam Kristen berkeberadaan tritunggal itu bukan berkeberadaan tiga Keberadaannya secara eksistensi itu satu Tetapi ada, ada itu adalah esensi Misalnya begini Kohon mangga di belakang rumah saya Dikatakan memiliki keberadaan jika dia memiliki esensi Esensi itu adalah hal-hal yang mendasar Dari suatu entitas yang membedakan dengan entitas yang lain Keberadaan Pak Syaornara Ini ada Karena saat ini berbicara Diwakili oleh suaranya Jadi keberadaan itu satu Ya kalau Keberadaan ini dijelaskan melalui apa? Melalui yang disebut dengan Misalnya sifat ya Sebentar saya buka buku ya Makanya Sebenarnya gini loh Dengan teman-teman Wanes ini Kita masih bisa ada titik temu ya Ketika mengatakan Yesus itu Yotevave Itu enggak masalah Saya coba buka buku ya Saya diperbesar tolong ya Ini buku ini Ini teologi sistematika ya Saya ini bukan orang Saya bukan sarjana teologi loh Meskipun rencana mau buka sekolah teologi Tapi saya senang baca Nah teologi ini bicara tentang Nah ini Di sini dikupas ya Apakah pribadi itu Ini sudah ditemukan Masa Indonesia Kemudian kesulitan modern Ini bisa tentang trinitas relasional Tapi saya akan masuk ke yang hal tadi